Intro Sebelum kalian menonton video ini Jangan lupa kalian tekan tombol merahnya Di like videonya Aktifkan notifikasi loncengnya Selamat menonton GKI Emanuel Kota Lama Sambut Fajar Paskah Pemirsa, perayaan Paskah Atau kematian Tuhan Yesus Kristus Di Bukit Golgotha adalah sebuah perayaan Yang dilakukan semua umat Kristiani di dunia setiap tahun Hal itu juga dilakukan Jemaat Gereja Kristian Injil GKI Emanuel Kota Lama Nabile Pada hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Minggu tanggal 17 April 2022 pukul 4 dini hari Saat ini Kristus telah bangkit Menyatakan kuasa kebangkitannya Bagi Dunia ini Bagi setiap orang percaya Cuaca kurang bersahabat Karena turunnya hujan Sejak pukul 00.30 waktu Indonesia Timur Hingga pagi hari Sejak malam harinya Seluruh warga jemaat GKI Emanuel Kota Lama Mengemandangkan puji-pujian Sambil menonton Layar lebar tentang Kisah Tuhan Yesus Kristus Yang disalibkan Walaupun digunyur hujan Ibadah fajar pascah Di GKI Emanuel Kota Lama Tetap berjalan dengan Sangat antusias Dan penuh sukacita Ibadah sambut fajar pascah Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Dipimpin langsung oleh Ketua Jemaat GKI Emanuel Kota Lama Bendeta Sandi Ishak SSI Pada pukul 00.05.00 Waktu Indonesia Timur Kitab atau Injil Matius Memberikan Beberapa fakta Yang membuktikan bahwa Yesus benar-benar bangkit Saksi mata pertama Yang menyaksikan kebenaran itu Adalah Para perempuan-perempuan Galilea Dalam khutbahnya Yang diambil dalam Alkitab Wahyu 20 Ayat 1-6 Kerajaan seribu tahun Mengatakan Di mata Tuhan Semua adalah sama Tidak laki-laki Tidak juga perempuan Semua umat bersukacita Karena pada saat itu Tuhan yang telah mati Dan dikuburkan di dalam gua itu Telah bangkit daripada Antara orang mati Kata dirinya Makna kebangkitan Kristus Bagi umat manusia Adalah membuktikan Kepada semua umatnya Bahwa kebangkitan Tentang orang-orang yang salah Orang-orang yang telah meninggal dunia Adalah sebuah kebenaran yang pasti Allah itu Setiap dalam janjinya Dan ia tidak berdusta Kebangkitan Kristus Membuktikan bahwa Segala kebenaran yang terdapat Di seluruh Alkitab Baik yang tertulis Maupun yang diberitakan oleh Para Nabi Rasul-rasul Dan gerejanya Pada masa kini Itu bukanlah berita yang bohong Tetapi itu adalah Berita kebenaran Dan fakta kebenaran Mereka menyaksikan Peristiwa Kebangkitan Tuhan Yesus Pada waktu Mereka mengunjungi Kubur Yesus Pada hari minggu Sudah melihat Pada ayatnya yang pertama Menurutnya Kebangkitan Kristus Menjadi Rego generasi Kebangkitan Kristus Menjadi pengakuan gereja Kebangkitan Kristus Tidak akan tergoyahkan Sepanjang masa Sampai Yesus Kristus Datang kembali Kebenaran firman Allah Yang kita dengar Adalah kebenaran yang sejati Kebenaran yang pasti Kiranya Kuasa kebangkitan Kristus Menyatakan hidup kita benar Untuk melakukan Segala kebenaran firmanya Di dalam kehidupan Kita setiap hari Hanya di dalam Tuntutan dan kuasa Roh Kudus Setelah Ibadah Fajar Paskah Kebangkitan Kristus Seluruh warga jemaat GKI Immanuel Kota Lama Melakukan puji-pujian Dan menyalakan Dan memegang Obor yang telah dinyalakan Sambil bernyanyi Dan bersuka cita Mengelilingi salib Paskah yang berada di Areal halaman gereja Serta Menyalakan api unggun Yang telah disediakan Di tengah-tengah halaman gereja Sebagai bentuk Suka cita Atas kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Pemirsa Terus patuhi Protokol kesehatan Salam Sehat Suka cita Konecun 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax